selamat menikmati Assalamualaikum anak soli dan soliha bagaimana kabar anak soli dan soliha hari ini mudah-mudahan anak soli dan soliha di rumah selalu dalam keadaan sehat ya siapa yang tahu ini hari apa iya benar sekali hari jumat, hari jumat, hari jumat sekarang sekarang hari jumat, hari jumat sekarang Alhamdulillah hari ini anak soli dan soliha bisa bertemu kembali bersama ustadah Lina kegiatan anak soli dan soliha hari ini yaitu happy reading yang pertama anak soli dan soliha tidak lupa untuk selalu dikir pagi kemudian anak soli dan soliha akan belajar gerakan wudhu yaitu membasuh kepala sampai telinga dan gerakan solat duduk di antara dua sujud atau gerakan iftirosh supaya anak soli dan soliha tetap sehat dan tetap ceria ustadah akan kirimkan link gerak lagu Ngewangi Ibu untuk kegiatan selanjutnya yaitu happy reading bersama ustadah Lina dengan cerita yang berjudul si kupi yang baik hati ini dia ceritanya kupi yang baik hati kupi terbang tinggi di taman bunga dia terbang dari satu bunga ke bunga yang lain untuk mencari nektar tidak berapa lama kupi pun menemukan nektar di kuncup bunga kupi pun segera menghisap nektar saat kupi sedang menghisap nektar dia melihat pipi sahabatnya sedang termenung pipi terlihat sedih kupi segera menghampiri pipi dan bertanya apa yang terjadi pagi hari kupi terbang di taman bunga dia lalu hingga di kuncup bunga dia menghisap nektar yang rasanya sangat lezat saat itu dia melihat pipi sedang bersedih kemudian kupi menghampiri pipi pipi kenapa kamu bersedih pipi menjawab persediaan nektar di rumahku sudah habis dan aku sudah mencari kesana kemari tapi aku belum juga menemukannya apakah kamu sudah mencari ke taman bunga yang diseberang sana pipi sudah tapi aku belum juga menemukan nektar aku jadi sangat bingung kupi kupi pun terdiam dia merasa sangat kasihan melihat pipi sahabatnya kupi pun berkata pipi ambillah nektar milikku kemudian pipi menjawab bagaimana denganmu dan keluargamu kalau aku ambil nektar milikmu kupi kupi berkata tidak apa-apa aku masih ada persediaan nektar di rumah kemudian pipi menjawab baiklah kupi terima kasih kamu sudah mau membantuku kamu memang sahabat terbaikku ih kupi pun segera memberikan nektar untukmu pipi pipi lalu terbang membawa nektar yang diberikan kupi untuk dibawa pulang kupi sangat gembira karena hari ini dia sudah melakukan perbuatan baik pipi pun mengucapkan terima kasih kepada kupi yang sudah membantunya pesan-pesan dari cerita ini anak soli dan soleha di rumah harus saling tolong menolong sesama teman siapa ya anak soli dan soleha yang mau mencontoh perbuatan baik seperti kupi sekian cerita dari ustada terima kasih anak soli dan soleha Alhamdulillah Alhamdulillah cerita ustada sudah selesai siapa ya anak soli dan soleha yang berani menceritakan kembali cerita yang sudah dibacakan ustada ustada tunggu videonya ya sekian kegiatan hari ini terima kasih anak soli dan soleha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati